Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita saudara-saudara dari Matius pasal 22. Ayat 37 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya kira ayat ini sudah pernah kita dengar bahkan mungkin juga sudah berulang kali saudara. Taukah bapak ibu saudara sekalian bahwa kalimat-kalimat di dalam pernyataan Tuhan yang sangat penting ini, Karena ini hukum yang terutama. Taukah saudara dibalik kalimat ini Tuhan membuka ruangan yang tidak terbatas. Di mana kita bisa masuk ke dalamnya dan menemukan kekayaan Allah yang tidak terbatas. Coba saudara renungkan bahwa Allah sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa. Allah bisa tidak membutuhkan apa-apa. Allah bisa tidak membutuhkan siapa-siapa saudara. Allah memiliki segala sesuatu. Tentu kekayaan Allah melampaui yang kita pikirkan. Tetapi kalau Allah membuka diri untuk mau menikmati kita. Ini berarti Allah mau, Allah berkenan. Seakan-akan membutuhkan sesuatu dan sesuatu itu cinta kita. Kasih kita, Allah bisa tidak membutuhkan apa-apa. Allah bisa tidak membutuhkan siapa-siapa saudara. Tetapi kalau Allah berkenan. Tetapi kalau Allah berkenan membuka diri membutuhkan sesuatu. Wow, wow, hebat sekali. Dan yang Allah butuhkan itu cinta kita, saudara. Kasih kita, saudara. Itulah yang tadi saya katakan Allah membuka ruangan dan kita bisa masuk ke dalamnya. Dan kita bisa memperoleh sebanyak-banyaknya yang Allah miliki. Dan yang Allah miliki yang termahal tak lain dan tak bukan dirinya sendiri. Sebab kalau saudara dan saya makin mengenal Allah, saudara merasa tidak membutuhkan siapa-siapa dan apa-apa kecuali Allah sendiri. Orang kalau masih merasa membutuhkan sesuatu, apapun itu, kalau orang, maksudnya seseorang masih membutuhkan seseorang. Dia belum mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan menemukan satu titik kehausan. Dan Ia merasakan bahwa kehausan itu hanya diisi oleh Tuhan. Orang ada yang berkata bucin, butuh cinta, budak cinta, atau apapun namanya. Biasanya dikaitkan dengan pasangan, hidup, pacar. Kita bucin Tuhan, butuh cinta Tuhan. Agak terlambat, saudara. Tetapi ini yang saya alami setelah melewati tahun-tahun panjang baru bisa mencicipi, ya, saudara. Kenyataan bahwa ada kehausan dalam jiwa kita yang tidak akan bisa dipenuhi oleh apapun dan siapapun selain Tuhan. Jadi bukan omong kosong, bukan Sekedar Perkataan, kalau pemasmur berkata Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Dia sudah sampai titik kehausan Dan kesadaran bahwa Kehausan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka pemasmur juga bisa berkata Seperti rusak Merindukan sungai yang berair Demikian jiwaku merindukan engkau Kiranya Tuhan menolong saya untuk Tidak hanya mengucapkan kalimat ini secara muluk-muluk Kiranya Tuhan menolong saya untuk mengucapkan ini dengan satu penghayatan Walaupun belum sempurna Tetapi demikianlah kebenaran itu Bahwa memang ada kehausan dalam jiwa kita yang Hanya bisa dipenuhi atau dipuaskan oleh Tuhan Dan orang yang sampai pada kehausan seperti ini adalah orang-orang yang sudah Belajar menjalani hidup dan menekuk berbagai kesenangan Dan yang akhirnya dia bisa berkata Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwaku Dan kita tidak bertepuk sebelah tangan sudaraku Karena Tuhan yang membuka diri dan berkata Kasihilah aku Kasihilah Tuhan Allahmu Tentu ini bukan sembarangan Ini Tuhan Yesus menyampaikan apa yang Allah kehendaki Ia tidak bohong Jadi kalimat ini kalau saya rubah subyeknya Kasihilah aku Alamu dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budiku Demikianlah Elohim Yahweh Allah Bapak di surga Menyatakan itu Aku berkenan Aku mau membutuhkan engkau Taukah saudara betapa mengerikannya Saudaraku Di 70 tahun umur hidup kita ini Kalau kita dipenuhi dengan berbagai keinginan Kita membangun berbagai selera Sampai tidak memiliki keinginan Terhadap Tuhan Tidak mampu mencintai Allah Dan kemudian lewat waktu Kita kehilangan kesempatan yang berharga ini Selama-lamanya Nanti seperti orang kaya di Lukas pasal 16 Yang berkata Bapak Abraham suruh Lasarus mencelupkan ujung jarinya Untuk diteteskan di lidahku Ujung jari setetes Tapi Dia sudah kehilangan kesempatan Sejak hidup di bumi Selagi masih hidup di bumi Oh saudara Jangankan setetes Sebanyak apapun Sebanyak apapun Engkau bisa menekuk sebanyak-banyaknya Yang Allah sediakan Kasih Alhamdulillah aku Aku buka ruangan Aku buka ruangan Engkau masuk Kita butuhkan ternyata Hanya Tuhan Tuhan Dan terbuka bagi kita Sudaraku Sebanyak-banyaknya Allah memberi dirinya Untuk kita nikmati Kalau Tuhan Tuhan mengatakan Kalau Tuhan Berfirman Kamu tidak dapat mengabdi Kepada dua Tuhan Jelas berulang-ulang Saya kemukakan Kepada saudara Bahwa kita harus Mencintai Tuhan 100% Atau tidak usah Sama sekali Jujur Banyak orang Kristen Yang tidak serius Berkata Apa-apaan ini Masa kita Tidak boleh punya Kesenangan Sebagai manusia Se ekstrim Se fanatik Itukah Iya Tuhan Yang bicara Kamu tak dapat Mengabdi Kepada dua Tuhan Taukah Sudara ayat itu Muncul Didahului Dengan kalimat Kumpulkan Harta Di sorga Bukan di bumi Apa itu Harta di sorga Emas perak Seperti yang Tadi saya katakan Ketika kita Mengenal Allah Ternyata Hanya Tuhan Yang kita Butuhkan Pemasmur Tidak omong kosong Berkata Siapa gerangan Ada padaku Di sorga Selain engkau Selain engkau Tidak ada yang Ku ingini Di bumi Di sorga Tentu aku Sudah akan Memiliki engkau Di bumi Ketika aku Masih memiliki Kesempatan Memiliki Apapun Dan siapapun Aku memilih Untuk memiliki Engkau Itu berarti 100% Perhatianku Ku arahkan Kepadamu Kumpulkan Harta di sorga 100% Ku arahkan Perhatianku Kepadamu Karena Aku tak dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Sekenap Hati Sekenap Jiwa Sekenap Akal budi Itu bagian kita Kita yang harus Mengelola Kita yang harus Memanage Hati dan Batin kita Kita yang harus Mengatur Hati jiwa Dan akal budi Kita Kita yang harus Dengan sengaja Dan sadar Memanage Mengelola Mengatur Hati dan jiwa Serta akal budi Kita Saudaraku Dan ini harus Serius kita Lakukan Kita sering Tergoda Untuk Bermesraan Secara Fantasi Dan emosional Pada waktu Kita di kerja Kita nyanyi Dengan sekenap Hati Dengan sekenap Jiwa Aku mencintai Engkau Tapi setelah itu Kita tidak Menghayatinya Dalam perjalanan Hidup Manusia lama Kita menipu Diri kita Saudara Dan itu Licik Akal-akalan Manusia lama Kita Saya sendiri Saudara Sudah Sering Diliciki Diri saya Sendiri Kalau saya Doa Pribadi Serius Serius Saya Mengatakan Waktu Menyanyikan Lagu Tapi ketika Keluar dari ruang Doa Atau kalau itu Saya nyanyikan Pada malam hari Ketika besok Saya bangun pagi Sudah berubah Suasana jiwa Yang saya miliki Waktu itu Di Malam hari itu Tidak konstan Sudara Berubah Sudara Tidak punya Stabilitas Menjaga Stabilitas Itu Kita Tapi Tapi Sering kita Tidak Menjaga Stabilitas Kita Saudaraku Kalau Alkitab Berkata Siapkanlah Akal Budimu Kita Menyiapkan Pikiran Kita Akal Budi Kita Jadi Kalau Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hati Jiwa Akal Budi Kita Siapkan Begitu Kita Bangun Tidur Pada Pagi Hari Kita Yang Harus Terus Menjaga Stabilitas Cinta Kita Itu Bisa Atau Kita Bisa Lupa Lalu Kita Sipuk Lihat Berita Lagi Rame Ini Ada Pembunuhan Ini Lagi Rame Ini Ada Kenaikan Harga Lagi Rame Ini Ada Undang Baru Bukan Tidak Boleh Terdistract Kita Belum Lagi Kalau Ibu Ibu Ada Sale Pameran Eksebisi Apa Ini Tidak Dengan Segenap Hati Saya Belajar Bagaimana Menjaga Stabilitas Karena Kalau Tiap Hari Saya Tidak Stabil Nanti Dimimbar Juga Tidak Stabil Artinya Ada Saat Dimana Saya Sombong Saya Tidak Tulus Nanti Nanti Dimimbar Juga Pada Waktu Saya Kutbah Selama 50 60 Menit Itu Ada Fluktuasi Itu Dan Saya Tau Wah Tidak Stabil Saya 10 Menit Pertama Begitu Bagus Menit Ke 11 Sudah Sombong Sudah Tidak Tulus Aduh Anda Ngerti Tidak Saya Ngomong Apa Ini Itu Saya Yang Punya Pengalaman Dimimbar Sudara Ya Ku Mau Hidup Seturut Kehendak Mu Tuhan Ku Mau Memberi Semua Yang Dapat Ku Berikan Ku Mengasihimu Lebih Dari Semua Melayanimu Di Bumi Di Surga Kau Ajar Ku Hidup Yang Sungguh Berarti Seperti Hidup Yang Yesus Jalani Anggur Yang Tercurah Roti Yang Terpecah Hidup Bermakna Bagi Sesama Kenapa Tadi Saya beri contoh Malam Saya berdoa Pagi Lupa Karena lagu ini Saya kerang Saya kerang Tengah malam Sudara Entah jam 12 Entah jam setengah Satu pagi Pokoknya Sudah malam Gelap Saya masih ingat Itu tengah malam Langsung Jadi Laku Itu Tapi Besoknya Bisa Perasaan Saya Terarah Kepada Yang Lain Sudara Tidak Stabil Siap Siapkanlah Akal Budimu Berarti Kita serius Memperhatikan Keberadaan Kita ini Di hadapan Tuhan Sudara Contoh Contoh Sederhana Sudara Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Sekenap Hati Jiwa Kalbudi Sudara Di rumah Mencintai Pasangan Hidupmu Istri Atau Suami Waktu Anda Di luar Ketemu Dengan Banyak Pria Atau Wanita Apakah Cintamu Kepada Istri Kalau Kita Mencintai Istri Tidak Ada Wanita Cantik Di Mata Kita Selain Istri Di Dalam Ukuran Mata Manusia Mata Manusia Lama Mata Daging Cantik Tapi Mata Roh Kita Tidak Memandang Itu Dan Kita Dijauhkan Dari Kesalahan Anda Yang Dipimpin Roh Kudus Mengerti Apa yang Saya Katakan Tetapi Kalau Anda Tidak Dipimpin Roh Kudus Tidak Mengerti Yang Saya Katakan Anda Melihat Dunia Dengan Mata Jasmani Tidak Bisa Menyangkal Indah Tapi Dengan Mata Rohani Kita Tidak Bisa Menilai Indah Kita Melihat Apa Yang Tidak Terlihat Ini Lebih Fanatik Lagi Lebih Ekstrim Lebih Mungkin Aneh Kita Yang Harus Mengelola Saudaraku Perasaan Kita Pikiran Kita Dan Ini Anugrah Yang Besar Besar Taukah Saudara Tanpa Kasih Karunia Tanpa Anugrah Yang Diselesaikan Tuhan Kita Yesus Kristus Di Kayu Salib Pintu Ini Tidak Terbuka Satu Dua Taukah Saudara Bahwa Tidak Semua Orang Menjadi Umat Pilihan Karena Orang Tertentu Yang Terpilih Jadi Umat Pilihan Dimana Kita Dapat Mengenal Allah Yang Benar Dan Satu Satunya Tuhan Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Elohim Yahweh Dan Satu Satunya Tuhan Majikan Raja Kita Yesus Kristus Hanya Kita Betapa Luar Biasa Saudara Jadi Kalau Orang Menyanyiakan Kesempatan Ini Tidak Bisa Tidak Ratap Dan Kertak Gigi Penyesalannya Saudara Jangan Jangan Anggap Remeh Saudara Kita Tidak Bertepuk Sebelah Tangan Kalau Kita Serius Mengelola Pikiran Perasaan Kita Untuk Mencintai Tuhan Tuhan Menyambut Dan Ini Bukan Fantasi Sudara Bisa Merasakan Detak Sinta Tuhan Di Dalam Dadamu Di Dalam Hatimu Ketika Kita Bangun Pagi Hari Mata Kita Tetap Tertuju Kepada Tuhan Tidak Memikirkan Apa Yang Alat Tidak Gelendaki Kita Pikirkan Tidak Merenungkan Apa Yang Tidak Boleh Kita Renungkan Jangan Mengucapkan Kata Kalimat Yang Tidak Boleh Kita Ucapkan Apalagi Mengingini Sesuatu Yang Tuhan Tidak Gendaki Atau Berbuat Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesucian Allah Serius Kita Kelola Menit Ke Menit Ingat Kalimat Lagu Ini Dan Kulabukan Rinduku Rinduku Di Peluk Hatimu Tentu Kau Mersayang Kurasakan Stop Sampai Disini Ketika Kulabukkan Rinduku Artinya Aku Mengingini Tuhan Aku Mencintai Tuhan Aku Haus Tentu Kau Merasakan Yang Aku Rasakan Berapa Persen Kerinduan Kecintaan Kita Kalau 50% Layakkah Itu Dinikmati Oleh Allah Kalau 7% 70% 80% Layakkah Itu Allah Mengendaki 100% Kalian Kalian Masih Muda Muda Mungkin Tidak Abis Ngerti Bagaimana Melakukan Hal Ini Tetapi Kalau Kamu Bersedia Tuhan Akan Menuntun Jalan Hidup Pasti Kamu Sampai Jangan Menyisakan Hatimu Atau Ruangan Hatimu Untuk Yang Lain Ingat Ingat Tentu Kau Merasa Yang Ku Rasakan Sudara Rasa Apa Tidak Tidak Sedikit Tidak Rasa Sama Sekali Terhadap Tuhan Karena Kau Isi Hatimu Dengan Banyak Keinginan Seleramu Rusak Oleh Berbagai Keinginan Keinginan Duniawi Saudara Demi Nama Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Mari Kita Sungguh Sungguh Mengubah Arah Hati Kita Jangan Kearah Siapapun Dan Apapun Kita Arahkan Ke Tuhan Jangan Memberhalakan Apapun Dan Siapapun Tuhan Melindungi Orang-orang Yang Kau Cintai Pasti Tuhan Menjagai Saudara Kalau Saudara Mengarahkan Hati Saudara Kepada Tuhan Dia Tidak Akan Mempermalukan Kita Saudaraku Walaupun Seringnya Sementara Waktu Kita Seperti Kalah Dipermalukan Dan Tertindas Tapi Kita Mau Setia Dan Membuktikan Kesetiaan Kita Kulabuhkan Rinduku Mari Nyanyikan Kulabuhkan 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 Berjumpa Berpadu Jalinan Jalinan Cinta Kita Jalinan Cinta Kita Nan Abadi Kulabuhkan Rinduku Kiranya Roh Kudus Menjama Saudara Aku Aku Hanya Punya Hati Aku Tidak Punya Apa-apa Tuhan Tuhan Berkata Ya Hanya Itu Yang Kuingini Bukan Apa-apa Aku Tidak Tidak Punya Apa-apa Tuhan Tuhan Jawab Ya Aku Memang Tidak Membutuhkan Apa-apa Aku Hanya Ingin Hatimu Haleluya Haleluya Biar Musik Saja Sudara Ingat Ini Temporal Anda Tidak Punya Kesempatan Lagi Lain Waktu Karena Kita Hanya Satu Kali Kesempatan Dan Terbatas Aku Tahu Saya Tahu Anak Muda Engkau Belum Sanggup Engkau Tidak Sanggup Memenuhi Apa Yang Saya Katakan Tapi Kalau Kamu Mau Didik Aku Ajar Aku Ubah Aku Tuhan Aku Mau Rokun Saya Tolong Kamu Saya Kadang Kadang Bicara Saya Tidak Berkata Karena Ini Tidak Bisa Didengar Orang Saya Bilang Tuhan Aku Sudah Menjadi Gila Gila Karena Kalau Orang Jatuh Cinta Berlebihan Seperti Orang Gila Fall In Love Crazy Loving Kegilaan Demikian Pula Kita Terhadap Tuhan Tidak Akan Pernah Kita Dikecewakan Hatimu Saja Hatimu Aku Mau Tuhan Sampai Sudara Memiliki Cinta Yang Abadi Dengan Tuhan Percayalah Bahwa Kalau Sudara Pulang Ke Surga Tuhan Akan Menyambut Sudara Kan Sudara Kekasih Dalam Nama Yesus Benar Yang Saya Katakan Jangan Tidak Mengambil Keputusan Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap 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 Kalau Tuhan Bicara Langsung Subyeknya Tuhan Tuhan Berkata Cintailah Aku Dengan Segenap Hati Jiwa Kalbudi Kekuatan Apapun Keadaan Hatimu Harus Bulat Berikan Ke Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Allah Tuhan Membuka Ruangan Dirinya Seluas Luas Kumpulkan Harta Di Surga Akumulasi Berarti Pengenalan Akan Tuhan Yang Bertambah Tambah Dan Seiring Dengan Pertambahnya Pengenalan Kita Akan Tuhan Bertumbuhnya Makin Lekatnya Keintiman Kita Dengan Allah Kita Merasakan Detak Cinta Tuhan Di Dalam Diri Kita Allah Itu Hidup Allah Itu Nyata Anda Baru Bisa Memiliki Kesaksian Di Dalam Batin Allah Itu Hidup Allah Itu Nyata Beri Kemuliaan Apa Yang Saya Kemukakan Semua Ini Pengalaman Pribadi Yang Tidak Bisa Diajarkan Tidak Bisa Disaksikan Kepada Orang Lain Saudara Alami Itu Saya Tidak Omong Kosong Mengapa Karena Alkitab Berkata Begitu Karena Alkitab Berkata Begitu Saya Mengatakan Bukan Karena Saya Mengatakan Tanpa Dasar Alkitab Berkata Begitu Dan Kita Yakin Alkitab Benar Kita Yakin Alkitab Itu Benar Coba Sudara Coba Renungkan Sudara Pikirkan Banyak Orang Beragama Dalam Konteks Kita Orang Kristen Banyak Orang Kristen Berapa Banyak Mereka Yang Benar Yakin Allah Itu Ada Coba Berapa Banyak Mereka Bisa Saja Berkata Yakin Allah Itu Ada Omong Saja Dari Perbuatanmu Tidak Menunjukkan Bahwa Kamu Percaya Allah Itu Ada Dari Sikap Hatimu Tidak Menunjukkan Bahwa Allah Itu Ada Buktinya Begini Kamu Takut Kamu Khawatir Kamu Cemas Kalau Allah Ada Allah akan Genggam Kamu Allah Lebih Kuat Dari Siapapun Dan Apapun Mengapa Kamu Gentar Menghadapi Hal Ini Berarti Kamu Tidak Yakin Dan Salah Satu Yang Sering Saya Kemukakan Kalau Kamu Takut Mati Itu Memuktikan Kamu Tidak Percaya Allah Itu Ada Padahal Kalau Kamu Yakin Allah Itu Ada Menyediakan Surga Bagimu Kamu Bukan Hanya Sedia Mati Kamu Seneng Mati Walaupun Tentu Kamu Tidak Ingin Meninggal Cepat Karena Kita Mau Berbuah Bagi Pekerjaannya Hati Kita Itu Sudaraku Ada Dalam Kekuasaan Kita Bukan Kekuasaan Tuhan Karena Tuhan Memberikan Kepada Masing-masing Kita Kedaulatan Kalau Hati Seseorang Dalam Kekuasaan Tuhan Orang Itu Bisa Mencintai Tuhan Atau Membenci Tuhan Tuhan Yang Mengatur Tuhan Yang Harus Bertanggung Jawab Atas Nasib Setiap Individu Kalau Seseorang Masuk Neraka Masuk Surga Allah Yang Mengatur Allah Yang Telah Mengatur Dan Menentukan Tapi Hati Kita Itu Kita Jadi Kasihlah Tuhan Allah Tuhan Tuhan Tidak Berkata Aku Membuat Engkau Mengasih Aku Kamu Yang Harus Membuat Dirimu Sendiri Mengasih Aku Ini Kabar Baik Tidak Ada Yang Dapat Melarang Aku Mencintai Tuhan Katakan Tidak Tidak Ada Yang Dapat Melarang Aku Mencintai Tuhan Setan Tidak Bisa Melarang Tuhan Juga Tidak Memaksa Jadi Kita Sendiri Kalau Saya Kaitkan Dengan Roma 8 28 Allah Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasih Mengapa Ada Orang Bertumbu Dewasa Makin Sempurna Makin Berkenan Tapi Ada Orang Yang Tidak Bertumbu Tidak Makin Sempurna Tergantung Responnya Terhadap Allah Responnya Terhadap Tuhan Responnya Apakah Dia Mencintai Tuhan Atau Tidak Saya Belum Sempurna Tapi Saya Mengatakan Bukan Mau Dipuji Saya Mencintai Tuhan Itu Yang Saya Miliki Saya Pernah Bersaksi Ketika Seorang Pemuda Lari Mengejar Saya Saya Turun Dari Mimbar Waktu KKR Sedang Menuju Mobil Di Pinggir Jalan Dia Berkata Om Om Saya Lupa Ingat Panggilannya Om Saya Mau Tanya Satu Saja Apa Yang Membuat Om Menjadi Seperti Sekarang Kaget Juga Pertanyaan Yang Tidak Saya Duga Jawaban Mencintai Mengasih Tuhan Seseorang Bisa Belum Sempurna Tapi Orang Itu Bisa Mencintai Tuhan Jangan 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 Sampai Hatimu Direbut Oleh Kuasa Kegelapan Dan Engkau Tidak 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 Mencintai Tuhan Saat Ini Saat Yang Sangat Tepat Kamu Mengarahkan Dirimu Kepada Tuhan Yang Tidak Kelihatan Dan Engkau Mengambil Keputusan Untuk Mencintai Dia Orang Orang Tua Akan Lebih Kokoh Karena Engkau Sudah Bapak Ibu Sudah Melihat Banyak Pengalaman Hidup Bisa Lebih Kokoh Lebih Bulat Lebih Tough Anak Anak Muda Mungkin Belum Sebulat Bapak Ibu Apalagi Orang Tua Bapak Ibu Yang Telah Melewati Hari Hari Pahit Hari Kelabu Penderitaan Sudara Berkata Aku Memilih Mencintai Tuhan Anak Anak Muda Mungkin Belum Mengalami Banyak Hal Masih Banyak Mimpi Dan Cita Cita Tapi Saya Beritahu Kepadamu Dunia Bukan Tempat Nyaman Kita Hidup Percayalah Dunia Kesempatan Menemukan Kekasih Abadi Dan Kekasih Abadi Kita Hanya Tuhan Berit Kita Yang Harus Mengarahkan Hati Kita Kepada Tuhan Hati Kita Ada Di Dalam Kekuasaan Kita Tidak Ada Yang Dapat Melarang Kita Mencintai Tuhan Iblis Tidak Bisa Melarang Kita Mencintai Tuhan Tapi Tuhan Pun Juga Tidak Paksa Kita Mencintai Hari Ini Kalau Sudara Remokkan Hatimu Dan Sudara Memilih Aku Mencintai Engkau Tuhan Hatimu Bisa Remok Saya Juga Punya Pengalaman Bagaimana Saya Mengharapkan Hati Saya Remok Tapi Tidak Remok Remok Saya Tau Ternyata Saya Harus Meremokkan Hati Saya Sendiri Aku Mencintai Engkau Tuhan Sungguh Ketika Aku Mengambil Keputusan Untuk Meremokkan Hatiku Untuk Mencintai Tuhan Roh Kudus Baru Menolong Saya Karena Nasib Manusia Bukan Ditentukan Oleh Tuhan Tetapi Manusia Itu Sendiri Engkau Sudara Arahkan Kemana Hatimu Tergantung Sudara Jadi 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 ada Jadi ada Orang Yang Bertumbuh Makin Dewasa Makin Sempurna Makin Mencintai Tuhan Tapi Ada Orang Yang Tidak Bertumbuh Masih Mencintai Dunia Masih Mentah Hidup Rohaninya Bukan Tuhan Yang Menentukan Keadaan Masing-masing Individu Ini Tapi Manusia Itu Sendiri Nah Setan Menipu Sudara Dengan Menunggu Waktu Yang Tepat Lawatan Tuhan Menunggu Waktu Yang Tepat Tuhan Meremukkan Engkau Tunggu Nanti Ada Kesempatan Setan Menipu Sudara Maka Ferman Tuhan Mengatakan Pada Hari Engkau Mendengar Suaranya Jangan Keraskan Hatimu Mungkin Ketika Engkau Meremukkan Hatimu Ada Suara Dari Kesuetan Ah Kamu Munafik Kamu Pura-pura Kamu Dibawa Emosi Sesaat Ah Itu Hanya Emosional Kita Yang Harus Membakar Emosi Kita Saya Sering Memberikan Kepada Sudara Ilustrasi Sejak Dulu Dari Selesai Muda Dan Itu Memang Benar Orang Tua Orang Tua Kita Dulu Menikah Tanpa Pacaran Mama Papa Ketemumu Orang Temannya Ngobrol Tidak Lama Oh Mereka Punya Anak Ini Punya Anak Laki Ini Punya Anak Perempuan Yuk Kita Kauvin Anak Kita Dikau Kan Jadi Cinta Bisa Dikembangkan Lewat Perjalanan Hidup Cinta Bisa Bertumbuh Apalagi Kita Sekarang Sudaraku Maksud Saya Hubungan Kita Dengan Tuhan Dimana Kita Bisa Membakar Jiwa Dan Hati Kita Lagu Kulabukan Kalimat Depannya Ini Kugores Jiwaku Untuk Mencintaimu Cinta Yang Tak Tak Pernah Kutemukan Kupacu Hasratku Tuk Tetap Bertangang Agar Cinta Agar Cinta Tak Pernah Padang Kemarau Hidupku Kemarau Hidupku Tak Akan Meredam Gelora Nansuci Di Kalbuku Gelora Cinta Di Kalbuku Tak Akan Berujung Tak Akan Berujung Tidak Akan Berakhir Desa Bisikanku Tuhan Tuhan Aku Cinta Padamu Kemarau Hidupku Ada saat-saat Dimana kita Berdoa Kita setia Ikut Tuhan Tapi Tuhan Seakan-akan Diam Lalu Manusia Lama Manusia Jahat Dalam diri Kita Berkata Tuhan Tuhan Itu Sebenarnya Ada Enggak Sih Anda Sudah Melamar Pekerjaan Ketempat Satu Kedua Ketiga Keempat Ditolak Tuhan Peduli Enggak Terhadap Saya Atau Sakit Tidak Kunjung Sembuh Atau Dibuli Kesana Dibuli Disini Aduh Tuhan Kenapa Tidak Adil Kemarau Hidup Atau Keadaan Dimana Sudara Merasa Tuhan Tidak Memperdulikan Sudara Kemarau Hidupku Tak Akan Merdam Geloranan Suci Di kalbuku Kita Yang Bisa Terus Membuat Cinta Kita Membarah Kepada Tuhan Kita Yang Sengaja Tiup Api Itu Untuk Membarah Atau Kita Membiarkan Padam Lalu Kita Memberi Ruangan Waktu Perhatian Kepada Iburan Dunia Dan Tontonan Dan Berbagai Kesenangan Padam Cinta Itu Rauh Kudus Pasti Menolong Sudara Untuk Membuat Membarah Cinta Percayakan Sudara Saya Sendiri Kadang Kadang Takut Atau Kewatir Aduh Jangan Sampai Cinta Saya Kepada Tuhan Menjadi Kendor Atau Pudar Atau Padam Takut Tapi Takut Ini Positif Kenapa Membuat Saya Berhati Hati Kalau Saya Sudah Mulai Tertarik Kepada Sesuatu Atau Berambisi Kepada Sesuatu Saya Tahu Cinta Saya Kepada Tuhan Tidak Bulat Kurang Membarah Sudaraku Apalagi Kalau Kita Melakukan Kesalahan Aduh Sudara Api Itu Bisa Menjadi Redup Jadi Kita Takut Berbuat Salah Itu Takut Karena Cinta Kita Pasti Redup Tidak Mungkin Kita Berbuat Salah Lalu Cinta Kita Membarah Tidak Mungkin Tidak Bisa Jadi Kalau Orang Masih Bisa Seakan Akan Mencintai Tuhan Tapi Hidup Dalam Hidupan Yang Tidak Bersih Itu Itu Yang 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 Belum Belum Dewasa Rohani Dia Belum Dewasa Rohani Dia Masih Tertipu Dengan Dirinya Sendiri Kesempatan Ini Jangan Sudara Lewatkan Tuhan Tuhan Rindu Sudara Membuka Hati Untuk Mencintai Dia Sebelum Kesempatan Ini Berlalu Dan Malam Ini Kita Mau berkata Ku Hanya Ingin Mengasih Amin